Intro Dekan-dekan wartawan, tadi seperti telah Anda ketahui bahwa kami telah melaksanakan kegiatan bersama Bapak Webel Presiden yaitu yang pertama melaporkan hasil dari penanganan pengurangan kemiskinan dan penghabusan kemiskinan ekstrim di Indonesia yang kedua tadi juga dilaksanakan penyerahan insentif fiskal untuk pemerintah daerah yang dianggap patut terkategori berhasil di dalam melaksanakan pengurangan kemiskinan, program pengurangan kemiskinan dan penghabusan kemiskinan ekstrim ini saya bersama-sama Pak Lapa Penas, Pak Tarso Melarba, dan juga ada Pementerian Keuangan, Ibu Bajah Sri Mulyani Indrawati PhD nah ini yang perencanaannya di bawah Pak Arso, dan kemudian yang berkaitan dengan uangnya itu Bu Menteri Keuangan karena itu saya mohon berdua bisa memberikan penjelasan saya mulai dari Pak Arso dulu, sampai selamat Pak Arso baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama yang perlu kita syukuri bahwa target dari kemiskinan ekstrim per Maret 2024 dari laporan SUSNAS itu mencapai angka di 0,83% mudah-mudahan dengan jalannya waktu ini, kita benar-benar pada tahun 2024 ini bisa mendekati 0% kemudian yang kedua, kemiskinan juga Alhamdulillah turut pada angka 9,0% dan ini satu prestasi bagi Indonesia dalam 5 tahun terakhir ini memang pada tahun 2020 tingkat kemiskinan kita di atas angka 9%, 10%-an tapi kemudian menurut jumlah orang miskin hari ini sekitar 25 juta ya naik sekitar 0,65% saya kira itu yang ingin saya share dan ini tidak lepas dari upaya bersama yang dilakukan baik oleh kementerian dan lembaga dan utamanya para kepala pemerintahan daerah karena pada hari ini kepada beliau-beliau yang telah sukses turut menurunkan angka kemiskinan terutama kemiskinan ekstrim itu memperoleh inisentif fiskal demikian dari saya, terima kasih terima kasih Pak Kepala Bapak Nas Bu Mencik, maaf Tadi telah disampaikan oleh Pak Menko PMK Menteri Bapak Nas dan juga arahan dari Pak Wapres pertama, untuk pengurangan kemiskinan itu tiga hal yang dilakukan yaitu pertama, mengurangi beban dari kelompok keluarga miskin kedua, meningkatkan pendapatan mereka dan yang ketiga adalah mengurangi kantong-kantong kemiskinan nah kami dari sisi desain APBN tadi melakukan dengan berbagai pendekatan sesuai dengan strategi yang sudah digariskan oleh Bapak Presiden Wapres dan Pak Menko PMK serta Pak Menteri Bapak Nas pertama, untuk mengurangi beban dari kelompok keluarga miskin makanya banyak sekali belanja untuk bantuan sosial yang diberikan entah itu melalui PKH kepada hampir 10 juta penduduk sembako, lebih kepada 18 juta kelompok penerima dan juga belanja untuk memberikan iuran PBI sehingga kalau kelompok miskin jatuh kepada sakit mereka tetap bisa mendapatkan akses berbagai belanja-belanja pemerintah untuk mengurangi beban seperti subsidi dari sisi transportasi subsidi dari sisi BBM, energi, listrik, LPG 3 kilo itu tujuannya adalah supaya masyarakat terutama kelompok miskin beban belanjanya bisa dikurangi yang kedua, kalau dari sisi meningkatkan pendapatan mereka kita coba terus mendukung melalui APBN secara langsung atau tidak langsung secara langsung seperti pemberian kur dengan suku bunga yang disulsidi termasuk belanja-belanja dari kementerian terkait di bidang pertanian, nelayan, usaha kecil menengah di tempatnya Menteri Kooperasi dan UMKM itu semuanya adalah di dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan juga pendapatan yang lebih termasuk sebetulnya seluruh kebijakan yang menciptakan kesempatan kerja atau memberikan jaminan kepada mereka yang kehilangan pekerjaan itu semuanya melukakan APBN untuk kantong-kantong kemiskinan kita juga menggunakan instrumen fiskal transfer yang kita berikan biasanya adalah untuk kelompok atau daerah yang miskin diberikan transfer yang lebih besar baik itu di tingkat desa maupun kabupaten, kota dan provinsi ini semuanya adalah usaha bersama seperti yang disampaikan oleh Pemenko PMK karena lebih dari 26 kementerian lembaga itu bisa berkotong royong untuk bisa mengatasi kemiskinan hari ini diberikan penghargaan kepada daerah yang telah mencapai kemajuan untuk pengurangan kemiskinan ekstrim tadi telah disampaikan kriterianya adalah mereka yang tentu saja kemiskinan ekstrimnya turun berdasarkan pada kualitas belanja daerah kualitas kelembagaan mereka bagaimana mereka mengorganize, melakukan organisasi untuk bisa mengatasi kemiskinan di daerah masing-masing dan yang ketiga adalah penggunaan data tadi disampaikan oleh baik Menteri Bapenas maupun Menko PMK data, data dan data itu penting sekali sehingga kita bisa makin bisa mempertajam targetnya Bapak Wapres tadi juga menyampaikan mengenai pentingnya data jadi ini tiga kriteria yang digunakan untuk kita bisa memberikan insentif fiskal tadi penerimanya antara 5 hingga 7 miliar dan tujuannya adalah selain memberikan penghargaan pada upaya daerah juga agar dana tersebut bisa digunakan untuk mengurangi kemiskinan dan untuk belanja-belanja yang memang langsung dirasakan manfaatnya untuk masyarakat miskin seperti yang disampaikan oleh Pak Wapres Terima kasih Terima kasih